Halo guys, kali ini Fikom Lodoy Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Yang ini pesanan dari Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung Ini memesan 1 biji IC 4 MB 3,3V yang diisi dengan bimber TV LED Sanyo Yang modelnya LE22S600 Dengan kode mainboardnya T.VST59.11 Dan untuk tipe panel yang digunakan pada produk ini yaitu menggunakan produk dari manufaktur HKC Yang tipenya HK216WLEDM-CH50H Dan untuk tikon, tipe tikon yang digunakan dari TV ini adalah menggunakan produk dari manufaktur in no look Yang tipenya adalah V216BG1-PE1-REV.C1 Dan selanjutnya untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat flash programmer Untuk alat flash programmernya ini menggunakan RT809H universal programmer Dan selanjutnya disini juga disiapkan IC memorynya atau IC vimbernya Ini adalah IC 4 MB 3,3V Lalu disini juga disiapkan soket adapter SOP8 200ml Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini Juga tersedia di PICOM Low Diablitar Untuk harganya ini sangat murah sekali Langsung saja ini IC-nya dipasang di adapter Untuk posisi pin 1 diberi tanda titik putih Agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1 Dan selanjutnya sekarang menuju ke komputer Disini kita menuju ke software dari alat flash Pertama Klik Smart Identify Smart ID IC SPI Flash Tipe 25 Tegangan 3,3V Oke Langsung mendeteksi IC secara otomatis Selanjutnya klik Open Disini ada berbagai jenis file Untuk semua jenis elektronik PICOM Low Diablitar melayani pengisian IC Untuk semua jenis elektronik Kami adalah gudangnya Velfimber Dan Velfios yang paling komplit Saat Indonesia Raya Karena kami adalah spesialis flash IC Memori Vimber dan BIOS Dan untuk saat ini yang diisi adalah Untuk Vimber TV LED Selanjutnya menuju ke pojok kanan atas Disini tempat pencarian Disini bisa langsung diketik saja LE22S600 Oke ini dia filenya Klik dua kali Masuk dan terbaca oleh alat flash Selanjutnya klik Write Untuk prosesnya ini yang pertama adalah Mendeteksi pin kontak atau jalur pada masing-masing kaki IC nya Itu dideteksi semuanya satu per satu Setelah semuanya terdeteksi oke Lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID dari IC nya Setelah oke lalu berlanjut menuju ke proses menghapus atau mengkosongkan IC sebelum diisi itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu Dan dipastikan bahwa IC tersebut sudah benar-benar kosong dulu Yang tujuannya adalah agar awet IC nya dan awet Vimber nya Setelah itu menuju ke proses menulis Pada proses ini adalah Menulis data Vimber yang dari komputer melalui alat flash ditulis ke dalam IC nya Setelah itu menuju ke proses verifikasi Jadi data yang sudah ditulis di dalam IC nya itu tadi Diverifikasi kembali apakah sudah sesuai atau tidak Bila semua data sudah oke dan sudah sesuai Disini muncul pemberitahuan bahwa verifikasi nya sudah sukses Untuk proses ini tadi memakan waktu 17 detik Ini untuk proses pengisian IC nya sudah selesai Dan IC nya ini sudah siap untuk dibungkus Dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini Bisa memesan ke P.Kom Lode Blitar Bisa memesan melalui WhatsApp Ataupun bisa juga melalui marketplace P.Kom Lode Blitar Yang ada di Sopi, Lazada, Tokopedia dan Bukalapak Tinggal cari saja nama tokonya P.Kom Lode Blitar Untuk nomor WhatsApp dan link marketplace Itu sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini Di Youtube Sebelum membeli silahkan bertanya dulu Bisa kirim chat atau kirim inbox Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel P.Kom Lode Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari P.Kom Lode Blitar Sekian, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih